Masih bersama saya Maido Pelfrina di program Rumah Pemilu, Saudara Sekjen PD Perjuangan Hasto Cristianto menyebut telah membentuk tim khusus bersama anggota Partai Koalisi Pengusung Pasangan Ganjar Mahfud untuk menindaklanjuti soal usulan hak angket di DPR. Menurut Hasto, saat ini tim khusus sudah melanggularkan rekomendasi dan kajian akademis berdasarkan temuan kasus kecurangan pemilu di lapangan. Tim khusus ini nantinya akan memberikan rekomendasi terkait strategi penggunaan hak angket. Bagaimana pertemuan dengan para ketua umum PD Perjuangan, P3 Peridu Dananura, dibentuk tim khusus dan tim khusus ini sudah mengeluarkan suatu rekomendasi dan kajian akademis yang kemudian disempurnakan dengan berbagai temuan-temuan karena dimensinya ternyata sangat luas. Ya, ada dimensi terkait dengan penyalahgunaan perkuasaan, ada dimensi terkait dengan penyalahgunaan dari APBN, ada dimensi terkait dengan intimidasi, dan berbagai aspek bulu hilir. Ini yang sedang dilakukan kajian oleh tim khusus. Untuk melanjuti usulan hak angket, fraksi Partai Nasdem menggelar diskusi tentang hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 pada kamis siang. Anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari menyebut, sudah mulai menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan hak angket dalam rangka mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Langkah-langkah yang terukur dengan substansi yang kuat itu sangat dibutuhkan. Seperti pada saat ini kita mengundang beberapa ahli untuk memberikan masukan kepada fraksi Nasdem untuk penguatan substansi yang bisa kita sampaikan sebagai materi untuk hak angket ini. Termasuk juga langkah-langkah terukurnya, karena mekanisme untuk pengajuan hak angket ini kan juga ada syarat-syarat administrasi yang juga harus kita penuhi.